Intro Dalam menyambut memasuki ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagian masyarakat Kabupaten Majalengka umumnya memilih beberapa buah untuk menu berbuka puasa seperti blewah atau timun suri. Namun para pedagang buah-buahan ini hingga kini masih belum bisa menjual buah tersebut dikarenakan masih langka. Inilah para pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun berjualan buah-buahan yang berlokasi di pinggir jalan raya Kabupaten Majalengka. Dimana tempat tersebut dianggap strategis untuk acara ngabugurit warga masyarakat kota Majalengka. Para pedagang buah-buahan hingga kini masih berjualan buah yang kesehariannya mereka jual seperti jambu kristal, jambu merah, jambu jamaika dan sedikit stok buah mangga. Namun untuk beberapa buah menu berbuka puasa seperti blewah atau timun suri masih belum bisa dijual karena susah untuk didapatkan. Untuk mendapatkan buah timun suri sendiri, para pedagang harus mendatangkannya dari luar wilayah seperti Indramayu dengan harga yang relatif tinggi. Pertiwanya itu sekitar 5.000-6.000. Ini bonteng didapatkan dari daerah mana Pak? Daerah Majalengka juga ini daerah Majalengka. Pasti kekurangan, masalahnya itu baru itu polisi ini baru musim-musim nggak banyak. Antisipasinya seperti apa Pak menjelang Ramadan? Antisipasinya seperti itu, kalau menjelang Ramadan itu biasanya itu banyak langgan itu harus banyak itu omsek lagi di sini sediaannya itu. Kalau habisnya itu ambil dari tempat lain gitu. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata.